Assalamualaikum Halo makhluk hidup semuanya Selagi temen-temen semua Dan di video kali ini adalah salah satu lagi-lagi dan lagi ya Salah satu viewers gue yang udah ngirimin akunnya ke Instagram gue Dan gue ucapin thank you banget buat yang punya akun Udah nginjinin gue untuk nyobain akunnya cuy Dan disini gue belum masuk sama sekali Dan disini gue akan cek dulu dia ada di server Neurofix ya 140 Disitu lu lihat frame-nya adalah frame Metal Knight Udah pasti dia punya Metal Knight untuk limited Dan levelnya 99 Servernya 140 Katanya sebelum dia di Merge Itu dia lumayan top servernya cuy Tapi kemarin update tanggal 25 Februari Itu di Merge dengan 3 server sekaligus katanya Jadi lumayan rada bersaing Nah gue makin penasaran dong Gue akan coba masuk ke akun server 140 ya cuy Jadi akun dia nih pengen gue icip-icip manja dulu Jadi tanpa bahasa-bahasa Kita langsung masuk ke server 140 teman-teman Oke udah masuk di akunnya Disini gue akan setting-setting dulu ya cuy Terlebih dahulu biasa Gue nyalain AFR Dan gue habiskan semua player yang ada Dan lu bisa lihat Disini nickname-nya adalah G Itu apa ya Apa itu logo kah Pokoknya G Unique ya Artinya G Unique Itu nama nickname-nya Dan disitu dia lu lihat baik-baik dah Dia punya batgenya Tatsumaki Itu artinya dia punya Tatsumaki bintang 5 cuy Tapi sebelum lanjut Gue pengen lihat dulu benefit-nya Apakah dia pro player lagi Top player atau free player ya Kita lihat dulu di benefit-nya teman-teman Bentar ini harus di-close dulu Jeng Gue selalu gak kaget gitu loh Ketika ngeliat ada akun yang wah Pasti rata-rata dia top up Dan disini dia top up 663 dana Gue gak tau itu untuk beli apa aja Tapi kalau untuk dirupiahin Berarti dia kurang lebih Wow 600 ya Hampir 1.200.000 coy 1.200.000 rupiah Yang dia udah keluarkan untuk Akun ini Wah gila sih Gila 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 Gede banget loh 1.4 Dan uh keren ya Keren loh sumpah Ini apa mah Figurnya Metakernet tuh keren tuh terbang Ih anjir keren banget loh Keluar apinya lagi Wah jadi gue Wah keren loh sumpah Wah gokil gokil Keren 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 Sumpah Ini kita masuk ke levelnya dulu Disini level 5 5 Cilemperoro 6 gg banget 4 untuk dokter genus 4 untuk deep seeking Dan 4 untuk Mosquito girl Oke Untuk sumbangan BP Lo gak usah diliatin Karena ini bukan BP Aslinya gue yakin coy Tapi dari labnya aja Menurut gue ini udah bagus sih Err 140 Kalo gue gak salah inget Oke Gue tuh emang perupa banget loh Asli Dan disini dia masuk di Ranking 13 Ya cuy Wah ini sih Oh ini sih gacor ya Lu bisa liat aja deh Ini Ini udah gabungan server Parah sih menurut gue Dan dia juga udah bilang kan Digabung 3 server Sekaligus Dan ini Wah gg sih Asli Gg 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 banget Sumpah Kalo digabung sama Server banyakan tuh Sultannya langsung banyak gitu loh Satu server sama lo Tapi gak apa-apa Disini dia masuk ke Ranking 13 Dengan total BP sebenarnya 9.800.000 Kalo untuk karakter terkuat Disini di server dia Ada Kabuto dengan 3 juta Dan dia masuk ke nomor 10 cuy Dengan Tatsumaki nya 2,4 juta Yang nanti gue akan bahas juga Tapi sebelum itu Kita masuk ke albumnya dulu Dia gak punya hero Apa aja ya Disini dia gak punya 12 hero Ada Chouze Flashy Flash Gogetsu Rin Rin Garo Silverfang Metalbat Glory Bass Geryu King Melgazar Dan juga Boros Ada 12 karakter Yang dia belum punya cuy Untuk talentnya sendiri Disini dia udah nyumbangin 1236 Untuk memori Saitama nya Gue gak tau sih Dia fokus kemana Tapi udah 52 memori Saitama Yang dia udah Selesaikan Wah Bagus sih Lumayan banyak loh 52 memori tuh Banyak banget Sumpah Teknologi Martial Combat Esper Attack Darah Monster Camp Hero Serta kriminal Bonti Dan Budoka Ini gak sampai bawah Untuk monster Oh Ini gimana ya Kok bisa banyak ya Oh dia tuh kayak gak sampai bawah gitu cuy Jadi cuman Kayak cuman Satu lagi sampai bawah Tuh kayak ini Satu lagi sampai bawah Di Esper Oke Ini feeling gue ya Dia kuat Yang pertama Di Esper Sama Di Teknologi Nah Kalau untuk Martial Dan Combat nya Itu standar Itu feeling gue sih kayak gitu Dia kuat di Esper Sama di Teknologi Udah jelas sih Feeling gue juga emang Udah jelas Dia pertama top global nya Yaitu dia pegang Tatsumaki Yang kedua Dia mainin Metal Knight Itu emang udah kombo Oke sih Wow Ini dia tinggal pencet kombin aja ya Wow Gila sih Bagus 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 Disini dia punya Fukego Serta Beast King Ini apa Amai Max Dan Dr. Genus Tiket 114 Lumayan banyak Terus ininya Suriken nya ada 53 Untuk tiket hero nya Disitu ada 10 Tiket elite 6 Dari material Kayaknya Hmm Oke Dragon Ada Criminal Bounty Ada Budoka Dari Fragment Yang tadi kita udah liat Dari Mark Disini level 5 Untuk kekejaman Rage level 5 Sharp level 5 Gila Frame level 5 Dan udah Ada lagi Sisanya level 4 Level 3 Level 2 Dan level 1 Jadi gue langsung aja Masuk ke fitur karakternya Disini Seperti biasa Ini bukan paketan aslinya Kita defaultin dulu Yes Ini udah default Ini udah default Ya gak mungkin dong TTM pasti di belakang Gue yakin dia gak pake Amai Max Dia pake ini nih Siapa? Metal Knight Ini gue yakin banget Ya kurang lebih kayak ginilah Kurang lebih kayak gini Formasi yang dia pake Super Alloy Iya 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 Untuk jalan pertama Feeling gue udah pasti Metal Knight Kedua Itu gue kurang tau Itu lu bisa bebas sih Mau tank top master Ataupun Tatsumashiki Eh Tatsumashiki Tatsumaki sih Enak-enak aja gitu Tapi Kabuto Ya Kabuto sih emang OP sih Menurut gue Cuman gue gak tau kenapa Suka aja deep seeking loh Kalo deep seeking di build tuh Gue seneng aja ngeliatnya Tapi disini dia Deep seekingnya pake Fake Fake account lagi Fake Apa sih namanya anjir Gue jadi ingetnya Fake apa sih Fake level Astagfirullah Gue malah ingetnya ke taksi loh Gue jodohin lo Aduh otak gue kenapa ini Aduh dia pake fake level Nih untuk si deep seekingnya Dia pake fake level Tapi gak masalah Gak masalah Gak masalah Oke ini kayaknya yang terbaiknya ya Oke Gue akan bahas dari Metal Knightnya dulu dong Dengan BP 1.100.000 Disini dia Orange 4 Skillnya adalah Batasan 16 Cuy Limit break Berarti Oh 4 Awaken 2 Talentnya pun Talent 2 Talent 1 nya Udah komplit Oke Equipmentnya disini Bintang 2 Bintang 2 Dia bikin set clergy Jadi udah pasti ini Nomor 1 Yang paling kencang dengan Full attack speed Buff kartunya pun lo bisa liat Masih biru Biru serta Ungu attack Untuk atributnya Ya standar lah Untuk attacknya 230 Darah 1.15 Speednya 645 Udah jelas banget Emang Metal Knightnya Cuman dipake buat speed Paling kenceng Untuk ngasih Efek terluka Agar Pas nanti Tatsumaki nya jalan Itu semakin mantep Cuy Pasif dari Tatsumaki Jadi makin ledakan Ultimate itu Makin pedas Itu emang udah Udah kayak paketan gitu loh Menurut gue Lalu kedua Ada zombie man Dengan 1.3 juta Disini orange 5 Skillnya 18 Ya emang sih Ini adalah satu-satunya Karakter martial Yang dia pake Ya 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 Bintangnya padahal Baru bintang 3 Tapi awaken 2 Talentnya talent 1 Talent 2 nya Belum dibuka ya cuy Untuk equipmentnya disini Wah kelas S nya Wah anjir ini Gue belum pernah dapet loh Sumpah Orange Serta ungu attack Dan ungu attack lagi Equipmentnya disini Dia bikin set wild Attack attack percent Attack efek resist Attack attack percent Orange Attack attack percent lagi Bintang 2 dan bintang 2 Oke Bener Bintang 2 dan Bintang 2 Untuk atributnya 250 Untuk attack HP nya sih Lumayan kenceng ya 1,2 juta Untuk block nya disitu 24 Tapi efek resist nya Lumayan nih cuy 21% cuy Wow Keren sih Untuk zombie man nya Menurut gue Lumayan keren Lalu ada aloy Dengan BP 1,4 juta Saja Disini orange nya sama Orange 5 Skill nya 12 Bintang 4 Awakkan 2 Talent 2 Belum dipake segel Talent 1 nya Udah complete Dengan segel nya ini Wow Mark resist Level 5 ya Wow banyak banget ya Gila Minyak nya level 2 Bat game bintang 2 Hah Dibikin set ke night loh Tapi gapapa Yang penting darah Darah-darah percent Darah attack percent Darah Dimatch block Serta darah-darah percent Buff kartunya disini Ungu darah Combat dengan orange darah Serta kelas S nya masih biru Tapi darah Atribut nya Darah nya 1,7 juta Itu tebel Lumayan tebel Dan block nya 62% Damage free 9% Efek resist 21% Untuk aloy nya Keren sih Menurut gue Lumayan lah Lumayan keren cuy Sumpah Lanjut Wah ini beda berapa nih Oh beda Beda sejutaan ya Dengan karena GK buto Itu dia Padahal sama loh Orang nya Orange 5 Skill 14 Bintang 5 Awak ketiga Talent nya pun Talent 2 Kayak baru banget dibuka Tapi talent 1 nya pun Tinggal 2,2,3,4 4 poin lagi Untuk sampai full Disini dia pake Sege level 4 Dari mark energy Yang menambahkan Darah cuy Equipment nya Orange Untuk buff kartunya Warna orange HP Combat nya orange juga HP Dragon nya Masih ungu Untuk equipment nya Dia bikin set sweet Darah-darah persen Darah-darah persen Darah-darah Eh darah defense persen Warna orange Serta darah-darah persen Warna ungu lagi Aduh kepencet mamang Untuk equipment nya Oke standar sih Asura armor nya Bintang 2 Tapi batnya dragon nya Lumayan nih cuy Bintang 4 Darah nya ini Feeling gue ya Tebak-tebakan ya 1,9an lah Kita liat ya Ternyata Gue salah Disitu darah nya 2,1 juta Cuy Gila Dengan red block 24 Blok nya 66% Di match free nya sih Lumayan sedikit ya Dibanding alloy tadi Ini cuman 12% Saja Tadi alloy berapa Oh 9% Lebih tinggi dari alloy Lebih tinggi Oh tadi alloy itu yang kenceng Efek resist nya cuy 21% Tapi kalau untuk si kabuto 12,65% Untuk di match free nya Oh bagus sih Lumayan bagus sih Asli Darah nya 2,1 lagi Lumayan tembel juga kan Lalu Kita masuk Ke karakter terkuat Nomor 2 Dengan tank top master Beda 300 ribu Dengan karna GK buto Disini dia ore Oh udah merah dong Udah merah Frame merah Skill nya 15 Oke Limit break nya Bintang 6 Awak pen 2 Talent nya pun Talent 3 Baru buka Talent 2 nya pun Udah buka segel 2 biji Disini mark rage ya Oh mark kekejaman Level 5 Terus mark resist Level 5 Serta untuk nomor 1 Talent nya udah komplit Tapi mark nya adalah Mark energy yang Nambahin darah Untuk equipment nya Bintang 2 Bintang 4 Untuk bat game nya Equipment nya Dia gak bikin 1 set ya Tapi yang penting dia HP-HP persen HP-HP bukan persen HP-HP bukan persen Serta HP speed Buff kartunya Orange HP Wow Bonus darah Bonus HP Bonus HP Wow GG Gaming sih Untuk combat nya Darah lagi Untuk ini nya Tapi masih biru nih Sayang banget Kelas S nya Masih biru cuy Darah nya kayaknya Di atas Di atas aloy Tadi kan aloy 1,75 ya Menurut gue sih Tank top disini 1,9 atau 2 juta Coba ya Ternyata Gue salah lagi Ini paling tinggi Cok Gila 2,4 juta Coy Wow Darah 2,4 juta Speed nya 466 Oke Blok Bloknya 56 Redbloknya 24 Standar Tapi efek resist nya Lumayan bagus sih 30% Di match free 11% 65 Wah gila sih Gue kaget loh Sama darah Seorang tank top master Biasanya tuh Darah tebelan kabuto Tapi ini orang Darah nya lebih tebel Si Tank top master Berarti tank top master Ultimate nya Sakit banget sih Sumpah Nanti kita akan cek arena Tapi tenang aja Karena gue pengen ngebahas Karakter terkuat Nomor Punya dia Nomor 1 Yaitu Tatsumaki ya Coy Ini dia Jengeng Dengan BP 2,4 juta Disini frame nya Udah frame merah Skill nya 19 Ini udah Oh gila ya Bintang nya Bintang 5 Awaken nya Awaken 2 Bintang 3 nya pun Wah ini sih udah Lumayan cakep Cuy Asli Segel honor Level 5 Energi bintang Level 4 Terus ada mark stub Level 5 juga Di talent 2 nya Udah komplit Talent 2 nya Ada mark stub Juga level 6 Serta ada Ini resist ya Oh hard wall Level 5 Di talent 1 nya Ada pedang Dengan level 5 Wah ini sih Ultimatenya makin sakit Karena kemungkinan Di block nya tuh Ada mark stub 2 biji Dimana nih level 6 Disini ada level 5 Wow Wah gege sih Ini Ini feeling gue Sakit banget sih Dari seorang Tatsumaki nya Sumpah Equipment nya Ungu orange attack Ada bonus speed Di dalamnya Kelas S attack Wah Oke banget ya Tambahan damage Red damage attack Red immune Serta defense Untuk expert nya Attack juga Dan orange Red critical Defense dan attack Oke Untuk atribut nya Kita lihat 460 ribu Untuk attack Ini udah gak ada jaminan Gak pedes sih Ini feeling gue ya 10 juta ke atas Untuk ultimate nya Nanti kita cek Kalau gak percaya Defense 73 ribu Darah nya lumayan tebel banget 1,6 juta Red critical nya 32% Tapi damage critical nya Standar 167% Red broken attack nya sih Yang menurut gue Lebih mantep 34% Dan red damage nya 27% Wow Wah gila sih Ini sih Wah jaminan pedes Ini sumpah Sambal penyet buru Dikalah ini pedesnya Sumpah Kita cek ya Kita cek ke arena dulu Tapi kalau gak ada kesempatan Kita tonton Ini aja Laporan aja Semoga ada laporannya Semoga ya Ya udahlah ya Gak ada Gak ada kesempatan Kita untuk nyobain Tapi disini Lu bisa lihat dulu Dia ranking 30 cuy Untuk arenanya Kita lihat laporannya dulu ya Oh disini Dia nyerang semua ya Gak ada yang diserang cuy Tuh Dia nyerang semua nih Gak apa-apa ya Oke Kita akan bahas Dari yang levelnya Gak jauh-jauh amat Bentar gue cari dulu Disini ada level Nah ini aja nih Yang gambarnya si Siapa namanya Deep Seeking Dia level 98 Dengan BP 7,9 juta Kita lihat Replynya kayak gimana nih Gue penasaran Sumpah Bentar-bentar Gue setting-setting dulu Ini animasinya belum ditutup Pasti nih Speednya juga masih speed 1 Oke Speed 2 aja Nah Metal Knight 1,2 juta itu standar Biasa aja Oke Ada Garo masuk Dan disini Oh ini sih mati sih kayaknya Metal Knight kita kayaknya mati deh Belum ya Tapi setun ya Jadi sayang banget Round the nextnya dia gak Ya Gak sampai round the next Akan moda renjir Garo ultimate Garo musuh Abis Garo musuh ultimate Dia juga punya Gogetsu Jadi Wow 4 juta itu sakit banget loh Ini Gogetsunya 5 juta kali Wah Sama dong 4,4 juta Tapi gak apa-apa Dia belum liat Tatsumeki kita ya Nih Pilih gue di atas 10 juta Tadi udah gue bilang Eh ini cuman berapa karakter ini Ya 4 karakter Cong Gila Gila Tinggal sisa si Wah Wah gila tinggal si Panco itu dia Levelnya 97 Oke gak masalah Oke gak masalah Gak masalah Padahal gue lebih menarik yang bawah tadi tuh Bisa kalah gitu Maksudnya gimana ya Tapi gak masalah ya Kita disini tim kiri lagi cuy Iya pasti tim kiri orang kita yang liat Kocak Kocak Oke Attack meningkat Oh 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 Oke Wah Kita gak jadi ngeliat dong Wah Skip aja ya Skip 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 Orang tujuannya pengen ngeliat si itunya Siapa Tatsumaki Kenapa jadi Tatsumakinya di kill Amai Max Amai Max Hah Amai Max Kambing Kambing Lawan yang mana lagi nih Ini 5 juta Level 96 berapa Ah Ini boleh nih yang G-Crime G-Crime dia BP-nya sama 7 juta seratus Tapi levelnya 96 Gak apa-apa deh Semoga aja Tatsumaki kita bisa jalan ya Nih Nah ini semoga bisa jalan deh Dia gak pake Amai Max Jadi Wow Lu bisa liat dong Dia bawa kodok cuy Asli Wah ini sih gak ulti dong Udah disenggel duluan sama corenya si Deep Sea King Wah disini kita gak ulti coy Gak ada yang ulti kita Kecuali Kabuto doang ini ulti asli Karena Kabuto ulti Itu dia dapet shield dari Aloy Kan dapet shield nih Dapet energi dong Plak Tuh Jadi sih Kabuto ulti Mau gak mau Ini kita cepetin deh Kita ketiga kaliin speednya Gue pengen liat ininya doang asli Siapa namanya Tatsumaki Sumpah penasaran banget loh gue Oke Gue Getsumuso akan ulti lagi Sakit gak ya Sakit ya kayaknya 4 karakter kena 4 juta coy Jadi bisa dibilang masing-masing karakter itu terkena sejuta Hidung gue gatel banget lah Padahal Upila kagak ada loh Cuman ada semen doang sama kecoak Nah Berapa nih Kena 4 karakter berapa 3,9 juta Berarti kurang lebih mirip ya Hampir sejutaan sih Tapi Wah gila sih Ini sih Ini sih ketolong sih musuhnya Walaupun kita tetep menang Tapi kalau musuhnya gak pake core si deep seeking Itu Wow Asli Tatsumaki sakit banget sumpah Karena dari awal tuh kita punya metal kenait cuy Itu sih yang bikin menurut gue Akun ini lumayan sakit Cuman emang Gampang di counter Dengan kayak tadi gitu Atau jangan gini Asalkan musuhnya punya king Terus jalannya lebih cepet Itu mudah banget di counter Karena Line up dia Itu gak ada coveran cuy Dia kan pake core zombie man Nih Misal Kita ngelawan king yang nomor 1 Misal King musuh Speednya itu nomor 1 Otomatis kita disegel 2 karakter Maka Itu balik lagi kayak tadi Yang akan ulti Itu cuman karena GK butuh Untuk di round 1 Karena dia pake core zombie man cuy Ketika zombie man udah di kunci tuh Disegel Itu sulit banget sih Kalo lu cuman bawa tank top master Untuk ngandelin sebuah seal Kecuali Lu punya silver fang Nah kalo punya silver fang Tuh emang masuk banget sih Buat core zombie man tuh The best sih menurut gue Cuman kalo dibalikin kayak tadi ya Cara ngonter orang ini tuh ya Lu main king sih udah cukup sih Lu main king sama ngebunuh Tatsumaki nya tuh nomor 1 sih feeling gue Karena Tatsumaki nya No the butt Itu sakit banget Sumpah Sumpah Tadi lu bisa liat dong Pada match yang pertama Kan ini gue balikin lagi ya Gue acak-acak dulu ya Tadi berapa 4 karakter apa Yang pertama itu kita liat 4 karakter hampir 7 juta kurang seribu kan Itu sakit banget sih Sumpah Sakit banget Sumpah-sumpah Dan menurut lu gimana cuy Tentang akun ini Kalo menurut gua akun ini Lumayan cakep Lumayan bagus Tapi top up nya lumayan kenceng juga Jadi ya Setara lah Terbayarkan Top up yang lumayan banyak Dengan akun yang seperti ini ya cuy Kalo lu suka lu boleh like deh video gua Tapi kalo lu gak suka lu juga boleh dislike video gua Dan jangan lupa untuk kalian share Ke temen-temen kalian Biar yang nonton video gua makin banyak lagi Sekali lagi gua ucapin thank you banget Buat yang punya akun Udah bolehin gua Untuk minjem Atau untuk nyobain Akunnya di server 140 Kalo gua gak salah inget Dan gua ucapin thank you banget Buat kalian Yang udah nyempetin waktunya Buat nonton like Serta subscribe channel Ini Jadi gua pemilik happy gaming Mau cabut dulu Dan di akhir video Gua ucapin Bye bye Temen-temen semuanya Sub indo by broth3rmax